Intro Salam, saudara kekasih dalam Kristus Hari ini saya ada di Minahasa Utara Di belakang saya ada Gunung Kalaban Luar biasa gunung ini pemandangan yang indah Saya menyapa Bapak Ibu yang kekasih Di dalam Kristus dimanapun Anda berada Saya ada di Sulawesi Utara Tepatnya di dekat Gunung Kelabat Saya di bawah kaki Gunung Kelabat Saya akan bersaksi hari ini Saya Aliuddin Bin Zainul Abidin Asal saya dari Aceh Saya dari Aceh Kebupaten Pidi Oh tanya Sigli Saya asli orang Aceh Dulu saya tidak suka dengan orang Kristen Kenapa saya tidak suka dengan orang Kristen Karena guru saya Orang tua saya Saudara-saudara saya mengatakan Orang Kristen itu orang kafir Orang Kristen itu orang yang tidak berkenan Di hadapan Allah SWT Orang Kristen itu akan masuk ke dalam api neraka Jahanam Dan timbulah dalam hati perasaan dan pikiran saya Tidak suka dengan orang Kristen Dan suatu hari saudara-saudara yang kasih Ada orang yang datang kepada saya Berkenalan dengan saya Namanya Hatman Budi Arjo Hatman Budi Arjo ini dari Jogja Dia orang Jawa Begitu saya ketahui orang ini orang Kristen Tidak suka saya dengan orang ini Kenapa saudara-saudara yang kasih dalam Kristus? Karena saya ketahui orang ini orang Kristen Apa yang terjadi? Saya sudah tidak suka dengan orang ini Begitu saya mengetahui dia orang Kristen Dia menceritakan tentang Yesus Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Nama Yesus itu Nama yang memuatkan hidup saya Nama Yesus itu Nama yang menjijikkan dalam hidup saya Dan nama Yesus itu Nama yang najis dalam hidup saya Dan nama itu diceritakan kepada saya Coba bayangkan kayak apa sikap hati saya waktu itu Saya pandang orang ini Saya perhatikan orang ini Dalam hati saya Ingin saya Rasanya ingin hidup Kenapa saudara yang dikasih? Karena saya tahu orang ini orang Kristen Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba orang ini menceritakan tentang Yesus itu Saya sudah tidak suka Dia cerita tentang Yesus itu Dalam hati saya Telinga saya mendengar hati saya tidak suka Saya tidak senang dengan orang ini Karena orang ini menceritakan tentang Yesus itu Tetapi karena orang ini baik Saya coba tenangkan diri saya Kenapa? Karena orang ini baik Tetapi dia cerita Kita manusia yang berdosa Tidak ada yang dapat menolong kita Baik amal kita Solehnya kita Ibadah kita Seberapa besarlah amal kita Seberapa solehlah kita Dengan Tuhan Dengan Allah SWT Dan tidak dapat menolong hidup kita Kalau kita pikir Kalau dengan amal kita Berarti orang-orang kaya Yang beramal Hanya dialah yang dapat masuk surga Dengan ketaatan soleh kita Hanya orang-orang tertentu Yang Tuhan izinkan masuk Kedalam surga Jadi saya berpikir Saya ini orang berdosa Saya ini orang bersalah Saya ini orang yang tidak berkena dihadapan Tuhan Apa yang terjadi Sudara keringkasih dalam Kristus Beberapa kali saya berjumpa dengan orang ini Beberapa kali saya interaksi dengan orang ini Semakin banyak waktu saya dengan orang ini Saya perhatikan orang ini orang baik Orang ini orang ramah Tapi dasarnya saya tidak mengerti Masih juga dalam hati saya Saya memberontak terhadap orang ini Saya tidak suka dengan orang ini Suatu hari Sudara keringkasih dalam Kristus Tuhan izinkan kami bersama-sama Dan Tuhan izinkan Saya Datangi teman ini Dan saya sering Dia ceritakan tentang Yesus itu Dia jelaskan Salib itu Kenapa Yesus mati di kayu salib Saya tidak mengerti Darahnya tercurah untuk menembus kita manusia yang berdosa Juga saya tidak mengerti Apa yang terjadi Sudara keringkasih dalam Kristus Suatu hari orang ini berdoa Saya pikir Orang Kristen itu hanya satu kali berdoa Hanya di gereja Ternyata orang ini suka berdoa Pagi dia berdoa Malam mau tidur dia berdoa Kenapa saya tahu orang ini berdoa Sudara keringkasih Tuhan izinkan saya bersama-sama dengan teman ini Satu kamar kos-kosan bersama-sama dengan teman ini Saya lihat dia petik gitar Dia menyanyi dengan gitar Dalam hati saya Bodoh sekali orang ini Memuji Tuhan Menyembah Tuhan Dia petik gitar Dalam hati saya Betul lah ini orang kafir Karena dia memetik gitar Saya tidak suka Apa yang terjadi Sudara keringkasih dalam Kristus Teman ini suka membaca Injil Saya tidak mau kalah Saya membaca Al-Quran Saya baca Al-Quran Saya berdoa begitu Dan saya sembayang Allah Akbar Saya pakai surat-surat pendek Saya berdoa seperti itu Saya pakai ayat yang lain Saya pakai ayat-ayat pendek Saya menyembah Tuhan Saya mencoba berkomunikasi dengan Tuhan Pertanyaannya Apakah saya bisa masuk dalam hadirat Tuhan Saya hanya coba lakukan dengan tradisi budaya saya Dengan membaca-baca dengan ayat-ayat Dan saya berdoa Tetapi saya tidak merasakan Tuhan Saya tidak mengerti Tuhan Apa yang terjadi sudara yang dikasih Selanjutnya Semakin banyak saya dengan teman ini Saya perhatikan teman ini Dia baik Dia ramah Semakin hari saya dapat mengenali teman ini Memang orang baik Dia baik Sangat baik Dia memperhatikan saya Dia peduli dengan saya Semakin banyak waktu saya dengan teman ini Baru saya dapat melihat Memang teman-teman ini Memang betul-betul orang baik Lalu saya ingin bertanya Di dalam hati nurani saya dengan Tuhan Bagaimana saya bertanya Saya katakan dengan Tuhan seperti ini Ya Allah Ya Rabbi Kenapa kau jumpakan aku dengan teman ini Aku suka teman ini Aku senang dia Kenapa sudara yang dikasih Karena banyak waktu saya lihat Orang ini baik Orang ini ramah Dia memperhatikan saya Dia peduli dengan saya Tetapi apa yang terjadi Saya tidak suka dengan agamanya Tetap saya ngotot Saya tidak suka dengan agamanya Saya katakan dengan Tuhan begini Ya Allah Ya Rabbi Kenapa kau jumpakan aku dengan teman ini Aku suka teman ini Aku suka dia Tapi aku tidak suka agamanya Kenapa? Agamanya agama Kristen Saya tidak suka Tuhannya Tuhannya Tuhan Yesus Masa Yesus itu Tuhan? Logika saya Kalau Yesus itu Ada di Manado Berarti Yesus tidak ada di Aceh Berarti Yesus tidak ada di Inggris Atau di Amerika Yesus tidak ada di Manado Karena Yesus sedang ada di Manado Dalam hati saya Bodoh sekali orang ini Lalu saya tanya dengan Tuhan Ya Allah Ya Rabbi Kasian sekali teman ini Saya katakan Kasian teman ini Dia akan masuk ke dalam api neraka Jahanam Saya katakan Saya kasihan Dengan teman ini Padahal saudaraku yang dikasih dalam Kristus Teman inilah Yang kasihan kepada saya Tetapi karena saya tidak mengerti Saya katakan Ya Allah Ya Rabbi Kasian teman ini Waktu saya Memberi hati saya kepada Tuhan Waktu saya Mencoba Ingin berargumentasi Dengan Tuhan Dengan pribadi hidup saya Tentang teman ini Tuhan itu Menunjukkan kepada saya Begitu baik teman ini Begitu ramah teman ini Dia perhatikan saya Dia peduli dengan saya Dan saya dengan jelas dapat melihat Saya butuh teman ini Saya butuh sahabat ini Saya butuh saudara ini Saya butuh persahabatan Saya butuh persaudaraan Terhadap seorang Hartman Budi Arjo ini Yang dikatakan orang kafir Yang dikatakan orang yang tidak berkenan Di hadapan Allah SWT Saya dapatkan persahabatan Saya dapatkan persaudaraan Saya dapatkan kasih itu Terhadap orang ini Mulailah Hati saya hancur Saya menangis Saya larut dalam tangisan saya Saya biarkan diri saya menangis Dan mulailah Tuhan itu Menunjukkan kepada saya Tentang diri saya Betul Bapak Ibu yang kasih Saya ini manusia yang berdosa Dan selalu condong jatuh dalam dosa Tidak bisa ditebus dengan korban apapun Tidak bisa Dan mulailah Tuhan ingatkan Cerita teman ini tentang Yesus Kristus Mati di kayu saling Darahnya terculang Untuk menembus dosa saya Dia anak domba Dikatakan oleh teman ini Anak domba yang tidak Bercacat celah Dengan kata lain Dia yang tidak berdosa Menggantikan dosa kita Manusia yang berdosa Yesus Datang ke dunia ini Untuk menembus dosa saya Dosa kita Semua di dunia ini Kita berdosa Karena begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga dicurahkan Dia berikan anaknya yang tunggal Darahnya tercura Untuk menembus dosa saya Dosa kita semua Lihat luar biasa Sebenarnya yang dikasih dalam Kristus Karena begitu besar Kasih Allah Kasih Tuhan itu Terhadap manusia Di dunia ini Dia karuniakan anaknya yang tunggal Yesus itu Mati di kayu saling Menebus dosa saya Dosa kita Manusia Kita yang terkutuk Digantikan Yesus yang menjadi kutuk Untuk menembus Menggantikan kita Menggantikan kita Membayar dengan harganya yang sangat mahal Darahnya tercura Untuk menembus dosa saya Dosa kita semua Dan apa yang terjadi Sudah yang dikasih dalam Kristus Mulailah roh kudus itu Menerangkan Dalam hati nurani saya Untuk saya dapat mengerti Kenapa Yesus Mati di kayu salib Dan saat itulah roh kudus Menyentuh hati saya Perasaan saya Pikiran saya Dan saat itulah saya Akui dengan Tuhan Tuhan Yesus Hari ini Detik ini Aku yakin dan percaya Engkau Yesus Tuhan Dan Rajaku Mulai saat itulah Saya Mengerti tentang Tuhan Mulai saat itulah Saya mengalami Tuhan Mulai saat itulah Ada damai Dalam hidup saya Karena Tuhan Menggantikan Diri saya Dia rela mati Di kayu salib Untuk menembus Dosa saya Yang dulunya Saya selalu tertuduh Terintimidasi Dengan salah Dosa saya Tetapi begitu Saya mempercayai Yesus Tuhan Dalam hidup saya Sekarang saya baru tahu Yesus itu Membawa damai Memberi sukacita Memberi Yang luar biasa Dalam hidup saya Sekarang saya dapat Bersukacita Sekarang saya dapat Bersenyum Saya percaya Dengan iman Yesus Kristus Mati di Kayu salib Darahnya Bercurang Untuk menembus Dosa saya Dan dosa kita Semua Saat itulah Tentik itulah Tuhan Tuhan Menyentuh hati Dan perasaan saya Sehingga saya Percaya dengan Tuhan Cerita ini kurang lebih Tahun 1991 1991 1992 Saya percaya Saya percaya Dengan Tuhan Dan isi saya Dengan berjalan waktu Isi saya juga Percaya dengan Tuhan Tentunya Anak-anak saya Dengan mudah Saya ajarkan Tentang Tuhan Sampai saat Hari ini Kami satu keluarga Mengimani Mempercayai Yesus Tuhan Dalam hidup kami Amin Sudara kasih Demikianlah Kesaksian saya Inilah yang bisa Saya bagikan Kepada Bapak Ibu Sudara kasih Dimanapun Anda berada Amin Tuhan Yesus Memberkan